Oke Sellers, disini saya sudah berada di dalam aplikasi dari Tokopedia nya. Nah langsung aja kita mulai untuk tutorialnya. Untuk mengisi alamat pengiriman di Tokopedia itu caranya gampang banget. Pertama-tama yang harus kalian lakukan, kalian bisa klik ya untuk garis 3 di pojok kanan atas. Oke, kalian klik aja di sana. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman menu utama seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa klik lagi untuk icon gerigi besi ya di pojok kanan atas, di bagian sini teman-teman. Oke, teman-teman klik aja. Kalau sudah selesai, nanti teman-teman akan masuk pada halaman profile nih kayak gini. Oke, disini kita klik aja langsung daftar alamat untuk masuk pada halaman alamatnya. Kita klik. Dan ada 2 alamat sebenarnya yang sudah pernah saya tambahkan ya. Oke, karena tutorial ini adalah cara mengisi alamat pengiriman ya. Itu untuk caranya kalian bisa klik di pojok kanan atas. Itu kan ada kayak bacaan tambah alamat. Nah, kalian tinggal klik aja tuh. Kita klik dan kita klik lagi gunakan lokasi saat ini. Atau mau pakai cara manual juga bisa teman-teman. Jadi bebas ya kalau kalian ingin menggunakan cara manual, kalian bisa klik disini. Kalau kalian ingin menggunakan lokasi saat ini, ini lebih gampang teman-teman. Jadi kalau kalian ada di rumah nih, saya sarankan kalian pakai cara yang gunakan lokasi saat ini aja. Agar lebih gampang. Kalau kalian tidak sedang di rumah, kalian bisa isi alamat secara manual ya. Oke, karena saya sedang di rumah, enaknya pakai yang gunakan lokasi saat ini. Biar lebih gampang dan cepat. Jadi nanti ketika kita arahkan ya untuk alamatnya, nanti akan keisi secara otomatis. Kayak share log gitu teman-teman. Coba kita klik ya. Kita klik. Nah, kayak gini nih. Ini misalkan di deket rumah sakit RS Ananda Bekasi ini. Rumah saya deket sini misalkan. Oke. Nah, disini nanti secara otomatis kota, provinsi, dan yang lainnya akan keisi secara otomatis. Kita tinggal klik pilih lokasi dan lanjut isi alamat. Oke. Nah, disini ada alamat lengkapnya. Jadi, untuk alamat lengkapnya kita tinggal ketik aja nih disini. Misalkan jalan Marunda Raya nomor 9 misalkan. Oke. Untuk catatan kurirnya disini opsional ya. Kalian bisa lewati. Kemudian kalau udah selesai, kita bisa klik dan centang jadikan alamat utama. Kita centang dan kalian centang juga untuk persetujuannya. Kalau udah selesai, langsung aja kalian klik simpan. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini yang paling atas tadi ya. Yang jalan Marunda Raya nomor 9. Kalian bisa lihat. Gitu doang teman-teman untuk caranya. Dan untuk settingan alamat utamanya juga sudah aktif teman-teman. Jadi, kalian bisa gunakan alamat pengiriman ini. Oke, jadi kayak gitu aja untuk cara mengisi alamat di Tokopedia. Sekian dari saya, saya Ain Hidayat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax